Kitab Masmur, Pasal 105 Perbuatan Allah yang mulia bagi Israel Bersyukurlah kepada Tuhan atas segala perbuatannya yang mulia. Beritakanlah perbuatan-perbuatannya itu di antara bangsa-bangsa. Nyanyikanlah puji-pujian baginya dan ceritakanlah mujizat-mujizatnya kepada semua orang. Bermegahlah di dalam Tuhan. Bersuka citalah, hai semua orang yang menyembah Allah. Carilah dia dan kekuatannya, dan tetaplah mencari. Ingatlah akan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya bagi kita, umat pilihannya, keturunan Abraham, hamba Allah, dan keturunan Yaakub. Ingatlah bagaimana ia membinasakan musuh-musuh kita. Ia adalah Tuhan Allah kita. Kebaikannya terlihat di mana-mana di seluruh negeri. Walaupun seribu angkatan berlalu, ia tidak akan melupakan janjinya. Perjanjiannya dengan Abraham dan Ishak, yang diteguhkan dengan Yaakub. Inilah persetujuan yang tidak akan pernah berakhir yang diadakannya dengan umat Israel. Aku akan memberikan kepadamu negeri kanaan sebagai tanah pusakamu. Ini dikatakannya ketika jumlah mereka masih kecil sekali, dan mereka hanya sebagai pendatang di kanaan. Kemudian mereka dicerai-beraikan keantara bangsa-bangsa dan diusir dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain. Meskipun demikian, apapun yang bukan keputusannya tidak dibiarkannya menimpa mereka. Banyak keraja yang mencoba telah dibinasakannya. Janganlah sekali-kali menjamah orang-orang pilihanku ini. Ia memperingatkan. Dan janganlah menyakiti nabi-nabiku. Ia menimpakan bahaya kelaparan ke atas negeri kanaan dengan menutup persediaan makanan bagi negeri itu. Kemudian ia mengutus Yusuf sebagai budak ke Mesir untuk menyelamatkan umatnya dari kelaparan. Di sana, di dalam penjara, Yusuf disiksa. Kakinya dibelenggu dan lehernya dimasukkan ke dalam kalung besi. Sampai tibalah saatnya bagi Allah untuk menepati janjinya. Allah telah menguji kesabarannya. Kemudian Raja memanggil dia dan membebaskan dia. Ia diserahi kekuasaan atas segala milik Raja. Ia mempunyai wewenang untuk menjebloskan pembesar ke dalam penjara atau mengajar para penasihat Raja. Kemudian Yaakub, Israel, tiba di Mesir dan tinggal di sana dengan putra-putranya. Dalam tahun-tahun berikutnya, bangsa Israel bertambah-tambah jumlahnya sehingga mereka menjadi bangsa yang lebih besar daripada bangsa yang memerintah mereka. Pada saat itu, Allah mengubah hati orang Mesir sehingga mereka membenci orang Israel dan memperbudak mereka. Tetapi Allah mengutus Musa sebagai wakilnya bersama dengan Harun untuk mengadakan perkara-perkara ajaib yang mengerikan ke atas negeri Mesir. Mereka mengikuti petunjuk-petunjuknya dan ia mendatangkan kegelapan yang pekat ke seluruh negeri dan mengubah air di negeri itu menjadi darah yang meracuni ikan-ikan. Kemudian datanglah katak yang menyerbu dalam jumlah besar bahkan sampai ke dalam kamar-kamar Raja. Ketika Allah berfirman dengan perantaraan Musa, datanglah lalat dan serangga-serangga lain seperti awan-awan yang tebal menutupi seluruh negeri Mesir. Sebagai ganti hujan, dicurahkannya hujan es yang dahsyat disertai kilat yang sambar-menyambar dan yang menggentarkan bangsa itu. Pohon anggur dan pohon arah mereka rusak binasa. Semua pohon tergeletak di tanah. Ia berfirman, maka datanglah belalang yang tidak terhitung jumlahnya. Memakan habis semua tumbuh-tumbuhan dan memusnahkan segala hasil bumi. Lalu ia membunuh putra sulung dalam setiap keluarga Mesir, yaitu kebanggaan dan buah hati mereka. Kemudian ia membimbing umatnya keluar dari tanah Mesir dengan selamat sambil membawa banyak emas dan perak. Pada waktu itu, tidak ada orang yang sakit atau yang lemah di antara mereka. Bangsa Mesir senang ketika bangsa Israel sudah pergi karena mereka takut sekali terhadap bangsa Israel. Ia membentangkan awan untuk melindungi mereka terhadap terik matahari dan menyediakan tiang api pada malam hari untuk menerangi mereka. Mereka minta daging dan ia mendatangkan burung puyuh serta memberi mereka mana, yaitu roti dari surga. Ia membuka batu dan air pun keluar serta membentuk sungai yang mengalir melalui tanah yang kering dan gersang itu karena ia ingat akan janjinya kepada Abraham, hambanya. Demikianlah ia membawa umat pilihannya memasuki negeri perjanjian dan mereka bernyanyi-nyanyi dengan girang. Ia memberikan kepada mereka negeri-negeri bangsa lain lengkap dengan kebun-kebunnya sehingga mereka dapat memakan hasil tanaman orang lain. Maksud semua ini ialah supaya mereka setia dan taat pada hukum-hukumnya. Haleluya. Terima kasih telah menonton!